Intro Kabar tentang gonjang-ganjing, dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ayu Sabian dan Nisa Sabian terus bergulir bak bola salju yang terus membesar. Ia, publik kembali dikejutkan dengan pernyataan dari Ayu Sabian yang memohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya dan ditujukan permohonan maafnya kepada sang istri dan keluarganya yang telah membuat kondisi tidak nyaman. Dan, tentu saja banyak pihak juga netizen yang menyoroti permohonan maafnya Ayu Sabian. Maka, seperti apa pendapat dari pakar mikro ekspresi atas mimik muka wajah Ayu Sabian atas video permintaan maafnya tersebut? Berikut analisis tajam dari pakar mikro ekspresi. Oke, jadi kecenderungannya yang terlihat itu ekspresi dari Ayu di awal itu dia terlihat sangat sering sekali. Lebih sering dibandingkan bagian-bagian akhir. Itu satu penanda yang kita bisa menyecenderung untuk masih agak nervous di awal. Menjelang akhir, dia sudah lebih biasa dan wajar karena sudah menjelang selesai. Nah, berikutnya dia itu, gini, dari tata cara permintaan maaf. Kalau kita bicara permintaan maaf, kita ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi. Satu, siapa yang meminta maaf? Detail. Nah, dalam hal ini permintaan maafnya Ayus itu detail bahwa saya dan disiburi nama segala macam itu minta maaf. Nah, itu oke, benar. Aturan kedua adalah ditujukan kepada siapa permintaan maafnya. Misalnya ditajukan pada istri, pada keluarga, dan sebagainya. Itu juga dia sebutkan dan juga detail. Itu masuk. Nah, ketiga, permintaan maaf untuk apa? Permintaan maaf untuk, apa namanya, detail yang ketiga ini enggak dilakukan oleh Ayus. Dia minta maaf kenapa? Dia cuma bilang sesuatu yang sifatnya general, yaitu atas kekhilafan yang saya lakukan. Buat saya itu masih general, itu masih terlalu luas. Dia bisa menyebutkan apa? Tapi kan tidak. Itu bisa berarti dua hal. Satu, bahwa dia memang masih, jadi in case ada masalah hukum, kata-katanya mengambang jadinya, enggak terkunci. Atau yang kedua, bahwa memang sebetulnya dia masih enggak menganggap itu benar-benar kesalahan yang memang harus disampaikan ke publik. Bisa jadi itu masalah pribadi, sehingga dia merasa apakah malu, apakah merasa sungkan, apakah masih sebetulnya enggak terima juga dipersalahkan. Itu bisa di poin yang ketiga sih. Kira-kira gitu. Nah, dari ekspresinya sudah diatur bahwa dia yang saya katakan, dia sudah terlihat nervous, itu kelihatan dari beberapa ketipan mata yang lebih banyak dibandingin bagian akhir. Tetapi, gini loh, kan itu sudah dipersiapkan, kayak conference, karifikasi itu semua sudah dipersiapkan. Mungkin sudah dilatih berkali-kali sehingga ekspresi asli tas. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya, dari bagaimana cara dia minta maaf bisa lebih sedikit rasa. Yaitu apa? Tadi, nomor satu, permintaan permintaan maaf yang benar-benar minta maaf itu ada tiga aspek. Satu, siapa yang minta maaf dan itu harus detail. Dua, siapa yang minta maaf dan itu harus detail. Tiga, minta maaf untuk apa itu harus detail. Nah, di bagian ketiga ini, Ayus tidak berhasil membuat sebuah statement yang membuat saya bahwa dia memang minta maaf untuk kejadian tersebut. Ya, jadi tidak detail. Jadi, cuma bilang, atas kekhilafan saya, hilap apa? Gatang terlambat, itu hilap. Ya, ngeprank, itu hilap. Apa? Tidak menggambarkan bahwa mereka tidak menggambarkan data, kita bisa mengambil data apapun sih kalau ditanya, bahwa di antara mereka berdua, itu ada sebuah hubungan dan itu diakui oleh Ayus. Iya, tapi apakah hubungan itu atau tidak, tidak ketahuan. Maka, ketika Ayus Sabian telah memberikan pernyataan permohonan maaf dan mengatakan bahwa telah melakukan hilap, pernyataan berbeda justru datang dari Ayahanda Nisa Sabian yang membantah kabar yang beredar bahwa antara anaknya dan Ayus memiliki hubungan yang spesial. Dengan tegas dan jelas, Ayahanda Nisa Sabian juga mengatakan bahwa kabar anaknya telah menikah siri dengan Ayus juga tidak benar. Selain itu, dalam waktu yang tidak lama lagi, pihak Nisa Sabian akan melakukan konferensi pers secepatnya. Saya jawab ya, tidak benar. Tidak benar itu. Saya kan tahu betul. Umi itu anak saya. Itu tidak benar. Tidak benar. Ya kalau saya mengambil metik hikmahnya aja, mudah-mudahan ini Allah akan lebih mengangkat derajat mereka. Anak saya maksudnya ya. Iya, mungkin makin ke depan, makin gelombangnya makin hebat kan. Kalau dia bisa melawan dengan sabar, tawakal, insya Allah. Kan begitu. Sebenarnya bohong, enggak ada lah. Saya enggak tahu ya. Sebab dia ceria-ceria biasa aja. Jadi enggak ada yang aneh lah. Enggak ada yang aneh. Saya sudah anjurkan dari sana dulu, klarifikasi. Kita juga mau doanya secepatnya lah. Supaya ini orang tua siapa sih yang enggak mau. Cepat-cepat ini selesai reda. Kemudian beransurilah. Kemudian kita kumpul kembali dengan bersuper hati-hati kan begitu. Ayahanda Nisa Sabian pun menjelaskan bahwa kabar panas yang beredar saat ini tak membuat Nisa Sabian kehilangan hal-hal yang bersifat positif. Saat ini kondisi Nisa Sabian terlihat sangat baik dan tenang. Walaupun hantaman berbagai kabar sedang menimpa dirinya. Selain itu, sebelum kasus panas yang kini sedang heboh dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, ayahanda selalu mengingatkan agar tidak meninggalkan sholat. Sehingga kabar yang tidak sedap yang kini sedang menimpa keluarganya, dengan tegas ayahanda membantah kabar tersebut. Ya saya belum bisa mengatakan ya atau kapan ya, ya secepatnya lah. Makanya mohon dukungan doanya aja, biar cepat selesai aja. Tapi kondisi Nisa sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah sehat. Jadi nggak ada yang mencurigakan lah. Dia enjoy-enjoy aja. Dia di sini biasa kalau di rumah tuh kayaknya gatel pengennya ngelagu. Yang apa namanya, banyak tek-tek vokal aja. Dia suka banyak belajar dari kurang-kurang lebihnya seperti apa. Kalau dia sih senyum-senyum aja, jadi nggak ada gitu. Sepertinya, ah biasa lah kayak gitu. Nah kan begitu aja paling jawabannya. Tapi Pak sendiri kan nggak, Bungi sendiri kan sering pergi ke luar kota, ada jok panggung, nasih hati dia tuh seperti apa sih Pak? Oh selalu dan selalu. Kalau saya mah, sebagai orang tua kepada putrinya ya, Umi, selalu itu. Awas, jangan tinggalkan sholat. Hindari hal-hal yang kurang pantas. Apalagi sampai, apa namanya, kalau kita lihat di TV yang melawan negara seperti, ya yang nggak pantas dan dilihatnya itu. Sebenarnya memang Bapak percaya betul sama Anissa gitu Pak, di mana pun tempatnya dia, suau atau apa gitu. Ya pasti lah, pasti. Ya. Sebab dia, jujur aja, paling segen takut sama emaknya. Ya sebab emaknya tuh streng, sering banget gitu, kalau udah ngedidik. Kalau masalah itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi kalau buat saya, biasa-biasa aja. Ya kalau misalnya masalah itu, waktu biasa. Mungkin barangkali Allah mau ngangkat derajat itu aja. Ya sekarang jawabannya siapa sih. Ya janganpun kalangan orang tua, anak-anak aja kan begitu aja. Orang tuh, ya cuman mintanya dorongan doa aja buat anak. Mudah-mudahan ini anak sehat selamat. Di mana aja. Kalau masalah itu kan udah, apa namanya, udah jalannya dari Allah harus begitu kan. Terima kasih.